Dia presiden, karena telah disaakan mau apa lagi Bapak? Kita udah berjuang, betul? Kita udah berjuang, udah turun di jalan, udah demo. Kita abis mau gimana? Mau gak mau ya harus terima. Tapi, tetap bagi Bahagian Svit, saya cak dia, pangkianlah! Gak ada urusan. Dan siapapun yang menjadi presiden, gak ada urusan. Di masa-masa akhir jabatanmu, wahai Jokowi, minta maaflah kepada rakyat. Atas selama ini, kebijakan-kebijakan yang kau lakukan, yang dimana mungkin banyak daripada kebijakan-kebijakan itu, menengsarakan rakyat, bikin rakyat susah, bikin rakyat menelita, bikin rakyat kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Haziqa Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas klarifikasi dari Ustadz Abdul Somad, terkait dukungan dirinya kepada salah satu calon dalam pemilihan umum kepala daerah. Pada video kali ini, channel Haziqa Wafa akan membahas pernyataan kontroversial dari Bahar bin Smith, yang dengan lantang menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai seorang pengkhianat bangsa. Habib Bahar bin Smith merupakan salah seorang pendakwa kenamaan di Indonesia dengan gaya menggebu-gebu. Nama Bahar bin Smith kerap muncul dalam berbagai kesempatan, hal tersebut dikarenakan dirinya merupakan mantan anggota dari HTI dan FPI, yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab. Selama ini, baik Habib Rizik Syihab maupun Habib Bahar bin Smith tercatat beberapa kali berseteru dengan sejumlah kalangan, mulai dari masyarakat biasa, hingga melakukan sindiran dan hinaan kepada Presiden Republik Indonesia. Habib Bahar bin Smith kerap dikenal masyarakat sebagai keturunan dari Nabi Muhammad SAW, namun gaya berdawah dan sikap yang ia tunjukkan seringkali menimbulkan kontroversi di kalangan umat muslim di Indonesia. Sehingga banyak kalangan yang meragukan Habib Bahar bin Smith sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Seorang ulama yang seharusnya menyampaikan isi dakwah tentang ilmu agama bagi kebaikan umat, justru malah sebaliknya, dakwah Bahar bin Smith kerap kali berisi kata-kata kotor yang tak pantas didengar dan diikuti oleh para jamaah. Selain itu, isi dakwahnya berupa cerita kurafat dari para wali dan ulama yang tidak masuk akal. Seperti dalam video berikut ini, di depan para jamaahnya, terlihat Bahar bin Smith mengatakan dengan lantang bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dikatakan sebagai seorang pengkhianat. Dirinya tidak peduli pendapat orang tentang Presiden Indonesia, namun baginya Presiden Prabowo adalah seorang yang telah mengkhianati para ulama. Yang menang, pemenang Pintres adalah 02 atau Prabowo. Gimana pendapat, Habib? Kalau itu tanya pendapatan, itu tanya pendapatan. Tanya pendapatan, pribadi anak. Tanya pendapat pribadi anak. Prabowo dulu khianati ulama. Tapi secara konstitusi, dia salah jadi Presiden. Tapi bagi anak, dia Presiden berkhianat. Tidak ada urusan. Bagi saya, bagi yang lain tidak apa-apa. Dia Presiden. Karena terangisakan, kita sudah berjuang, betul? Kita sudah berjuang, sudah turun di jalan, sudah depo. Tapi bagi mana lagi? Mau tidak mau, ya harus terima. Tapi, tetap bagi Bahar Yusuf, saya capdia pengkhianat. Tidak ada urusan. Dan siapapun yang menjadi Presiden, tidak ada urusan. Jangan kan berapa umum. Ah, ini saya jadi Presiden. Kalau nantinya melakukan kesuliman, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyesalakan rakyat, anak lawan, apa yang menjadi pengkhianat yang takulah? Tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Bahar Yusuf tidak ada urusan. Selain mengatakan Presiden Prabowo sebagai seorang pengkhianat, Bahar Yusuf juga menyinggung mantan Presiden Joko Widodo. Bahar Yusuf mengatakan, bahwa Bapak Joko Widodo harus minta maaf kepada masyarakat, karena telah banyak berbohong dan dusta kepada rakyat dengan wajah polosnya. Di masa-masa akhir jabatanmu, wahai Jokowi, minta maaflah kepada rakyat atas selama ini kebijakan-kebijakan yang kau lakukan yang dimana mungkin banyak daripada kebijakan-kebijakan itu menyesalakan rakyat. Bikin rakyat susah. Bikin rakyat menelita. Bikin rakyat kelaparan. Minta maaflah engkau kepada rakyat Sahabat Muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Agama Islam memandang seorang pemimpin sebagai wakil Tuhan di muka bumi, sehingga pemimpin harus melindungi dan mengayomi rakyatnya. Namun umat Islam bukan berarti diam terhadap ketidakadilan atau kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah atau pemimpin. Agama Islam mengajarkan untuk mengingatkan dan memberikan nasihat kepada pemimpin dengan bahasa yang baik dan sopan, bukan dengan mencelah atau bahkan menghina seorang pemimpin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Khalid Basalamah dalam tausiyahnya berikut ini. Ketika ada seseorang melakukan kesalahan, bahkan terjadi pada seorang penguasa, maka tidak ada satu ayat pun disebutkan di Quran untuk mencelah. Gitu gak ada. Silahkan Anda cari. Anda cari. Banyak penguasa di dalam Al-Quran. Ya maaf. Ada Fir'aun misalnya. Ada raja-raja yang lain seperti Namrud dan sebagainya. Tapi ketika mereka salah, yang terjadi pertama kali itu bukan celahan. Tidak ada ayat yang mengatakan celahan dia. Hina dia. Bully dia. Itu gak ada. Yang terjadi adalah Allah utus seorang Rasul memberikan manhaj. Berikan nasihat yang baik. Diskusi dalam kebaikan. Beri masukan. Barangkali dia keliru itu. Bukan karena dia niat sengaja untuk keliru. Karena ada jalan yang ditempuh itu salah yang harus diluruskan. Maka datanglah Nabi Ibrahim berdiskusi dan kalimat diskusinya indah. Bihat kalimatnya. Bukan jidal. Bukan debat biasa. Tapi alamtara ilaladhi hajjah. Menggunakan kalimat hajjah. Dari kata hujjah. Hujjah itu alasan yang dikemukakan dengan argumentasi yang jelas. Dalil. Argumen. Jadi ini adab ya. Kalau antum punya teman misalnya. Beda pendapat dengan antum. Kalau ingin menyelesaikan jangan saling celah. Gak ada ayat di Quran untuk saling mencelah. Anda misalnya mempraktekan nih. Ibadah. Ada yang turun dengan lutut duluan. Ada yang telapak tangan duluan. Ada yang takdirnya misalnya tangannya disini. Ada yang sejajar dengan telinga. Ada yang ketika ingin tidal tangannya kobet kesini. Ada yang diam begini. Kalau anda melihat sesuatu berbeda terjadi. Gak ada ayat di Quran untuk saling mencelah. Quran kitab kebaikan. Penuh dengan cinta. Begitu terjadi sesuatu. Ayo coba duduk bersama diskusikan. Dan saya sarankan teman-teman sekalian di majlis kita ini. Bagi orang-orang yang ikut di majlis saya tentunya. Saya menasihatin saja. Dan ini lebih baik kita lakukan. Jangan mudah menghina pemimpin. Teman-teman sekalian. Gak boleh. Menghina fisiknya. Menghina apalah. Menghina jalur nasabnya. Gak boleh nih teman-teman sekalian. Kata Nabi S.A.W. Man ahana amiruh ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpinnya Allah akan hina dia. Apa urusannya sama kita? Belum tentu kita juga mampu kalau kita jadi pemimpin. Saya sudah sering bilang. Biasanya penonton bola lebih pintar daripada pemainnya. Pemainnya sudah latihan 20 tahun jadi pemain bola. Tendangannya sudah bagus. Begitu meleset. Bodoh gitu ya. Padahal dia kalau tendang belum tentu. Belum tentu. Sekarang saya tanya teman-teman. Kalau yang sudah punya usaha ya. Anggap pegawai antum 3 orang atau 5 orang. Betapa rumitnya kita urus mereka. Kontrol dia datang jam berapa. Dia keluar jam berapa. Pekerjaannya sudah sesuatu. Belum. Bagaimana kalau 10 orang pegawai. Bagaimana kalau 100 orang pegawai. Bagaimana kalau lingkup RT yang mungkin menawungi 200-300 kakak. Bagaimana kalau lingkup camat. Saya pernah duduk dengan seorang camat. Saya tanya pak. Berapa keluarga di bawah naungan bapak. Dia bilang kurang lebih 3.000. 3.000 kakak di bawah naungan dia. Dia awasin muter-muter. Lebih tinggi daripada itu mungkin ada bupati. Ada wali kota. Lalu lingkup lebih luas lagi. Mungkin puluhan ribu, ratusan ribu rumah. Di atasnya lagi gubernur lebih besar. Bagaimana dengan presiden. Masih syukur presidennya kalau masih bisa siung. Betapa rumitnya urus negara sebesar ini. Lalu antum datang tiba-tiba membicarakan di sebelah got. Di warung kopi. Ini orang bodoh. Ini orang tidak pintar. Ini orang tidak tahu. Copot saja. Enak benar. Memang baju kaos nih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.